kenapa tim coklat kok lombanya milih tempatnya enggak satu tempat lombanya kadang-kadang sekali lomba dua tempat susunan laranya itu kayak ini nih buat temen-temen yang milih burung tar pengen milih burung biar bisa yang terbangnya bagus yang juaraan kayak apa nah ini burungnya hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel nyorampok nyorampok semakin seru kita masih ada di kandang jadi hari ini kita nggak ngelatih kita mau bikin konten tentang merpati nyorampok yang juaraan jadi rabahnya kayak apa merpatinya kayak apa mungkin teman-teman pengen tahu nih buat para pemula kalau merpati juara tuh kayak apa sih larnya yang bagaimana nah kita mau lihat-lihat nih di kandang kita kebetulan hari ini kita nggak ngelatih cabutan A jadi hari ini cabutan karena burung dijemur ini kandangnya nyorampok kandangnya begitu sempit nggak terlalu besar jemurannya juga di atas terpaksa karena emang lahannya nggak terlalu lebar cuma 100 meter kandang yang ada di Bekasi posisinya juga di pinggir kali jadi ala kadarnya kandangnya seperti ini nah ini kita mau kerabah merpati juaraan ini apa ya Oh ini Brahma dulu nah ini Brahma ini merpati yang sering juara tadi kita tapi masih di giringan B kemarin juga juara ya kemarin juara nah ini larabaknya kebetulan burungnya lagi jawat ini lar ya jadi larnya itu susunannya emang rapi ujungnya bulet-bulet terus dia nggak longgar-longgar nggak renggang gini kalau digini pun susunannya rapi jadi jaraknya itu hampir-hampir dempet-dempet banget gitu rapinya eh kalau bahasa cecernya itu baguslah kepetnya itu kalau bahasa jawanya itu kepet gitu rapinya dempet ya dempetnya rapet nah ini kebetulan kemarin lagi jawat jawat sebelah kita paksain lomba akhirnya dapat juara empat nah ini ini namanya Brahma burungnya besar capek tudangnya keras lumayan rapet renggangnya sedikit banget ini sedikit banget tipe kerjanya ACDC jadi nggak banyak ngerol nggak ngerol malah kadang kalau udah mampan ini burung nggak ngerol tipe terbangnya burungnya dilepas langsung jalur ini masih main di geringan B Oke ini Brahma ada yang kemarin baru juara kemarin Alhamdulillah juara belum lama rata-rata burungnya juara tapi gonta ganti ya nggak bisa yang kayak rampok dulu setiap geringan lombanya itu terus nggak bisa jadi player kita player juaraan tapi gonta ganti nah ini juga sama ini player yang namanya bocil hampir mirip-mirip sama Brahma ini namanya bocil bocah kecil ini bocil kebetulan burungnya mau ambrol tapi geringan dua geringan kemarin ya dua geringan juara terus jadi di geringan A ini udah main di geringan A sekarang bulu dua bulunya bulunya juga sedikit banyak mabungnya bulunya udah bulu tua bulunya kayaknya bentar lagi mau ambrol bener-bener mau turun bulu makanya kita berdoa semoga masih bisalah ngikut di Semarang jadi pahanya ini bulu deket paha juga udah mabung udah nyolam nyolam udah ada bulu mudanya di ekornya juga sama ini burung yang dua geringan juara di geringan A udah juara nah ini sebelahnya ada apa ini apa ini Oh namanya apa namanya Alton saya malah belum ngapal ini baru takeover dari kandang basgi ekornya bulunya ekornya itu kayak megar kayak merpati kipas biasanya burung-burung begini tuh suka main tali burung-burung main tali tibanya ekornya megar kadang-kadang orang kan nggak suka yang bulu ekornya megar tapi ini kebetulan kita punya karena emang kemarin kita nggak ngeliat fisiknya tapi kita ngeliat kinerja burungnya jadi ini lumayan rapi bulunya Kenapa ini patah dua ya satu dua tiga empat Oke teman-teman jadi kemungkinan masih bisa lah ke Semarang cuma bulunya patah doang ini ceweknya nah ini ada yang kemarin juara nih kita mau tunjukin yang hari geringan B kemarin minggu kemarin ini berarti baru dua hari dua hari yang lalu ini juara Alhamdulillah kebagian juara satunya ini susunan larnya itu kayak ini nih buat temen-temen yang milih burung ntar pengen milih burung biar bisa yang terbangnya bagus yang juaraan kayak apa nah ini burungnya nih nih larnya susunannya rapi ini namanya jawara kerjanya tipenya stabil ACDC sama capek tudangnya juga sama kurang lebih sama acil jadi keras rapet kalau ini rapet bener bener-bener aduh hampir nempel malah kanan kirinya makanya ini tipenya main dalam tali Oke ini player B masuk di geringan B nah ini juga sama udah perdana kali lomba langsung juara ini 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 gareng 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 ini cucu rampok cicit-cicit gareng ini cicit rampok emaknya anak R2 cucu jatuhnya maaf cucu karena matanya reng-reng jadi namain gareng sama saya nah ini juga sama kurang lebihnya melarnya susunannya rapi-rapi burunya lagi jawat jadi belum di lombain lagi nanti geringan depan masukin ke C dulu C ke B habis itu Oh ini geringan B ya geringan B masih geringan B per geringan dua geringan depan kalau udah rapi insya Allah kita lombain kalau udah tenaganya dapat biar ikut lomba lagi ini perdana kali lomba juara habis itu langsung wabung oke itu mungkin sekilas tentang playernya kita tapi ini ada lagi nih nih rambu nah rambu ini juga burung juara coba entar rabanya kayak Cuma ini burung pelan lop-lopannya pelan banget deh bener-bener nggak kelihatan burung itu kenceng tapi kalau tarung cicit terbangnya bagus banget cicit terbangnya bagus ini juga sama kalau bulunya ada yang patah-patah susunannya rapi lebar-lebar Cuma ini agak jarang dikit nih bulunya agak jarang cuma bulet kebung gitu bulet ujungnya kemarin ini juga juara sering juara di kiringan B makanya karena playernya kita banyak di B kita sering mainnya di B jadi hampir tiap giringan kita juara ya hampir tiap giringan di giringan B pasti juara kalau enggak Sabtunya Minggunya kadang Sabtu Minggu juara di lapak yang berbeda kadang dapat piala 12 kadang pokoknya intinya empat besar teruslah juara kadang 12 borong kadang satu piala lomba-lomba di Sabtu di lapak berbeda di Minggunya kenapa tim coklat kok lombanya milih tempatnya enggak satu tempat lombanya kadang-kadang sekali lomba dua tempat maaf teman-teman ini sambil melihat peyikan kena apa namanya ini kena matanya kena sakit nah ini peyikannya kenapa tim coklat mainnya kok pindah-pindah hari Sabtu lomba di lapak ini hari Minggu lomba ini mungkin itu sebagian dari strategi kita juga karena biar burungnya itu map apa namanya stabil jadi biar nggak terlalu mapan biar nggak gerobohkan satu itu kedua ya kita emang tujuannya meramekan kolongan di sekitar kita jadi kita pindah-pindah kita hadirin semua yang dimana ada lomba kita selalu dukung lapak-lapak terdekat kalau umpamanya ada hal-hal yang kurang berkenan dari coklat yang menurut teman-teman merugikan sebenarnya itu enggak ada dari hati saya sendiri itu untuk merugikan teman-teman panitia atau yang lain biar sepi atau yang lain enggak karena pure saya itu pemain burung saya juga ada usaha di burung maksudnya jual beli jadi saya pasti tujuannya meramekan lapak oke teman-teman itu tadi sekilas playernya kita nah ini ada kiang santang di kiringan B ini sebelahnya ini apa ya Oh ini ada Maisa ini mabung ini player B bulunya bulu rapi tapi kepalanya mabung sehat tapi ini burungnya cuma kemarin giringnya nggak bagus jadi nggak bisa lomba kepalanya mabung turun bulu leher kepala jadi giringnya kurang bagus mungkin giringan kedepan bisa kita lombain oke jadi buat ke semarang ini kita bawa insya Allah ada satu ini ada pada yang ada yang udah laku jadi dibeli orang tapi masih disini kalau bawanya kesempatan bisa bawa ke semarang kita bawa lombain ada satu dua tiga empat lima enam jadi enam player kita setelah siapin buat semarang cuma yang satu udah dibeli orang jadi antar-antar dikirim atau dilombain lihat nanti kalau mau yang ini dikirim dikasih orangnya berarti kita bawa lima oke teman-teman saksikan terus channel nyurampok itu tentang sekilas tentang pengrabaan player juara kandang nyurampok mungkin bisa masukkan buat teman-teman para pemain pemula yang cari player harusnya kayak apa kalau yang udah senior-senior atau yang punya burung udah juara pastinya udah lebih paham lah dari saya karena saya juga masih tahap belajar belajar terus belajar terus cari kekal apa kekurangannya kita perbaiki saksikan terus channel nyurampok jangan lupa like komen subscribe channel nyurampok oh iya buat teman-teman kalau selama ini kita main burung ada salah-salah mohon dimaafkan ya saksikan terus channel nyurampok nyurampok semakin seru selamat menikmati